Tips and trick, tips and tricknya tuh pasti kayak gue tuh selalu bilang kayak jadi apa adanya aja sih kalo misalnya lu cara ngomongnya gini kayak gue mungkin atau lembut satu gimana atau elunya kayak pendiem lu pasti kayak cari yang jadi ah gue ngomong apa, temen-temen dulu ya temen-temen ya gue pikirin dulu ya Atau mau dikasih pilihan A, B, C, D Boleh, ajak, berarti tips and tricknya dari ajak Asli jawabannya ga nyambung, iya bener temen-temen Tips and tricknya intinya jadi apa adanya aja deh biar cepet Misalnya dari setiap kali Awl bikin konten kan keliatannya gampang nih kalo kita ketanya, ah Awl kayaknya effortless banget ya kontennya gitu kan Tinggal duduk set pasang kamera ngomong lemes gitu Ga butuh energi gitu kan Tapi kalo menurut Awl sendiri tuh Apa sih bagian yang paling sulitnya tuh apa gitu dari mau bikin konten? Bagian yang paling sulit ya bikin konten Apa ya, mungkin hmm Ya, eh Gue udah mulai menuntut patah Kalo gue ngantuk lu ginin gue bangun bangun Kalo gitu ya dia Ayo Allah Jangan diajak mikir, jangan gue ga bisa mikir Nyeri ini sih Nyeri punchline-nya kali ya Punchline-nya Kayak Jadi orang liatnya kayak gampang aja gitu Padahal kan kayak Lu Lu kan ngomong tuh kayak Gimana orang tetep stay di selama 1 menit atau selama 3 menit itu kan ga gampang ya? Iya, iya Gitu ya sih Kan pasti orang udah berekspektasi, oh endingnya lucu nih gitu kan Iya, iya kayak gitu ya Itu sulit sih kayak Terus juga kayak gimana orang bisa tetep stay walaupun video gue tuh sebenernya video iklan gitu Itu juga Itu sih yang sulitannya Cari Target yang pas tuh pasti kayak Kayaknya 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 tergantung Eh itu bingung Eh ini bingung jawabnya Ada akun friend ga temen-temen? Gitu Mungkin itu kone friend ga nih Kone friend ya Sa Gue nggak jawab apa ini? Nih Gitu Gitu Dia diam Gitu Gitu Kayaknya Kayaknya kalau misalnya target-target gitu kayak Gue juga gak terlalu paham ya maksud sih kayak Ya udah apa yang relat aja kali ya Yang relat sama umur lu aja gitu Umur lu terus juga Kalau gue sendiri kayak Sebisa mungkin nggak bikin drama kali ya. Nggak bikin drama atau nggak mengundang hal-hal yang bikin orang jadi kayak kepancing buat pro kontra gitu. Ya walaupun pasti ada aja pro kontra, tapi maksudnya kayak nggak usah dipancing-pancing dengan konten gitu nggak sih? Iya, iya. Tapi Awl tuh sangat menghindari ya konten-konten yang kayak kontroversial gitu. Hmm kayak ya selama dulu apa ya maksudnya kan kita kan ngeliat konten kan pasti bisa di-replay-replay lagi kan. Terus kita harus nge-recheck ulang, iya nge-recheck lagi gitu kayak ini ada yang bikin orang ntar gimana nggak sih? Itu kan penting juga gitu. Tapi sejauh ini aman ya? Nggak ada tukang baso tiba-tiba krua ht di panggung. Insya Allah ya temen-temen saya selain aja. Biarin aja sih kalau gue, tapi jujur aja diri. Nggak mau sombong. Tapi maksudnya kayak jarang banget, jarang banget kayak ada komen-komen. Atau gue sendiri nggak nganggep itu komen hate kali ya kayak udah kayak komen biasa aja gitu. Tergantung persepsi kita masing-masing juga nggak sih? Iya bener-bener. Selama kayak nggak ngomongin fisik, nggak ngomongin apa-apa kayak gue ngerasih tuh komen yang biasa aja sih. Ini nggak ada yang bani juga nggak sih ngomongin fisiknya Awl? Iya, kayak super fake, you know. Malah banget. Ajeng sabar ajeng. Tabajeng, sabar jam. Ada proses yang serius sih dulu nggak sih? Kayak scripting, terus riset gitu, atau kayak spontan aja? Kalo kerja sama brand tuh biasanya pake, itu sih, pake script sih pasti. Pake script, pake apa, ya script sih pasti. Pake duit. Pake duit. Pake niat lah pokoknya mah. Iya, 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 iya. Tapi kalo... Iya. Apa? Tapi kalo misalnya bikin konten sendiri, nggak pernah pake script? Nggak, kebanyakan nggak. Kebanyakan nggak. Hmm, nggak pake script. Jadi nggak ngalir aja sih. Bish, mantap kali. Tapi, tapi nggak ditulis tapi kayak udah dirunutin di pikiran aja gitu. Kayak ini mau kayak gini gitu. Gitu sih. Udah terbentuk ya scriptnya di atas ini. Iya. Kayaknya sih gitu. Gue tuh sebenernya kayak nggak terlalu sering juga sih, riding the wave kayak gitu-gitu. Kayak sebaiknya kan emang kayak, kalo nyampurin gitu loh. Kadang kayak, kalo misalnya riding the wave, riding the wave itu tetep sama konsep konten gue, tapi kayak dimasukin aja gitu. Kayak di studio beberapa kalimat gue gitu. Yang kayak, eh ini lagi hype juga nih gitu. Jadi masih ada masuk tapi tetep di konsep gue gitu sih. Hmm. Kadang-kadang ada yang suka kayak, oh ini trending tapi kayaknya nggak nyambung deh ya kalo masukin ke konsep konten sendiri gitu ya. Iya, iya. Kalo kayak gitu nggak, jangan dipaksa juga ya sebaiknya. Iya, iya. Kayak gue juga nggak terlalu maksain harus riding the wave banget sih. . Hmm, okay. selamat menikmati